Ternyata liburan juga buat mobil-mobil dinas di Pemkot, Surabaya. Jadi mobil dinas memang terlarang untuk kepentingan pribadi. Jadi ya memang nggak boleh dibawa mudik ya, Sinta. Iya sih. Nah di Surabaya nih, mobil-mobil dinas dikandangkan di halaman kantor Pemkot selama libur lebaran. Hari yang sibuk buat Nur, staf perlengkapan di pemerintah kota Surabaya. Ia bertugas melayani pengguna mobil dinas yang ingin mengambil kembali mobilnya. Ini kuncinya, ya Pak, yang bisa ambil. Terima kasih ya Pak. Mobil dinas memang terlarang dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk mudik. Selama libur lebaran, mobil diparkir di kantor Pemkot dan diambil sebelum berkantor kembali. Ya lebih enak kan di sini, lebih aman. Di sana juga sudah ada mobil operasional, yaitu dua, untuk keliling wilayah, untuk mantau wilayah, dan sekitarnya. Hari Minggu sebenarnya merupakan hari terakhir bagi pemilik mobil dinas untuk mengambil lagi kendaraannya. Sampai siang, masih ada sekitar 30 mobil yang terparkir. Kita sudah mencoba komunikasi dengan pemilik kendaraan, kita sampaikan untuk bisa diambil hari ini. Misalnya untuk besok, ini kan sudah mulai kegiatan dinas, jadi biasanya tempat-tempat parkir ini dipakai. Kebijakan mengandangkan mobil dinas agar tidak dipakai untuk kepentingan pribadi dianggap berhasil di Surabaya. Tahun ini, mobil dinas dari Pemkot, Surabaya tak ada yang berkeliaran di jalan saat libur lebaran. Dewi Angra, Rizky Sulfi Anwar melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.